Pemirsa Jawa Barat tepatnya Museum Sri Baduga menjadi tuan rumah di gelarnya Museum Expo 2018 Selasa Siang. Acara tersebut memamerkan 130 kain nusantara terbaik. Perwakilan Kepala Museum Se-Indonesia turut hadir dalam gelaran tersebut. Museum Expo 2018 merupakan pameran adiwastra tradisional nusantara dengan target 7.500 pengunjung yang berlangsung hingga 23 Oktober 2018. Pameran yang terbuka untuk umum tersebut juga dihadiri anak sekolah menengah atas untuk melihat ragam kain nusantara. Pertemakan Balut Ragam Adiwastra Nusantara 2018, Museum Sri Baduga dikunjungi para Kepala Museum Se-Indonesia Selasa Siang. Gelaran pameran kain terbaik senusantara tersebut tentunya memerlukan kerjasama dengan para Kepala Museum Se-Indonesia. Sebelum kami melaksanakan pameran kain nasional ini, kami mengadakan rapat koordinasi dulu. Yang dilaksanakan Februari dan April. Nah, dalam rakor itu dibicarakan teknis, kemudian apa sih, tentang waktunya, kemudian tentang jumlah kain yang dikirimkan dari masing-masing provinsi. Sehingga kami bisa memilih dan memilih serta menempatkan posisi-posisi yang cocok sesuai dengan karakter kain itu sendiri. Selain itu, pameran kain ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan dan mengedukasi tentang kain nusantara. Kegiatan ini pastinya, ini mengandung banyak sisi positifnya ya. Minimal seluruh Kepala Museum bisa kompak, bisa bersilaturahmi, bisa bertukar fikiran mengenai kemajuan-kemajuan museum di wilayahnya. Seperti saya utarakan tadi malam di dalam acara Ramah Tama, coba diciptakan museum itu jangan hanya hidup di siang hari, tapi bagaimana caranya museum hidup di malam hari. Nah, ini juga bisa dibicarakan saat-saat seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah museum sebagai pelestari budaya, itu tentunya ada banyak hal yang bisa disentuh oleh museum. Nah, contohnya ini adalah sekarang, Expo Museum 2018 itu mengangkat tema pameran kain nusantara. 34 museum, 36 museum, maaf, itu ikut berpartisipasi di dalam pameran ini, memperlihatkan budayanya, memperlihatkan kekayaannya. Dan ini adalah pelajaran untuk generasi-generasi kita ya. Kan barangkali tidak tahu kain balik, songket, kain yang sudah berumur puluhan seperti apa gitu ya. Nah, di museum inilah ada. Jadi kita harap tentunya seluruh generasi muda bisa mengetahui, bisa belajar tentang budaya kita beberapa puluh tahun sebelumnya adalah di museum ini. Ketua Dekranasda Jawa Barat, Atalia Prarathia Antusias menghadiri acara tersebut. Bahkan dirinya sempat menggoreskan lilin batik pada selai kain sebagai salah satu simbol dimulainya acara tersebut. Jadi kita bangga sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki budaya yang luar biasa. Kain tadi dari mulai seluruh Indonesia ada, dari Papua, dari Makassar, dari Lombok, dari Aceh, dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke hadir di sini. Oleh karena saya berharap bahwa ini bisa menjadi media edukasi dan sosialisasi bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di wilayah sekitar Jawa Barat ini, untuk hadir dan menyaksikan bagaimana keindahan kain Nusantara ini. Diharapkan digelarnya pameran kain Nusantara di Museum Sri Baduga dapat mengedukasi wisatawan tentang kekayaan budaya Nusantara. Bisa melaksanakan perbingan kegiatan pameran kain Nusantara 36 museum, khususnya 37 museum, sehingga ini bisa mempercepat tercapainya target wisatawan Nusantara di Jawa Barat. Nah yang terakhir adalah melestarikan kain, di mana kain ini oleh kuratur profesional, sehingga masyarakat menjadi tahu apa itu batik yang sebenarnya, apakah itu printing batik, dan apa itu tiruannya. Sehingga dengan demikian edukasi sekaligus juga promosi, itu salah satu sarana yang paling efektif, terutama pembelajaran bagi generasi muda. Dina Rizkyana, Budi Hartati, Bandung TV